Terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Sore, kali ini bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arusul lintas sore ini, kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTAMC Polri, yang kini berada di kawasan Simpanghek, Jakarta Timur. Selamat sore, Brigadir Medina. Bagaimana pantauan arusul lintas dari tempat Anda melaporkan? Terima kasih rekan Valeri dan juga selamat sore, Pemirsa. Bagaimana aktivitas sore hari Anda, kami akan mengajak Pemirsa untuk mengetahui bagaimana situasi arusul lintas langsung dari kawasan Simpanghek, Keremacati, Jakarta Timur. Dapat Anda lihat bersama di layar kajiannya arusul lintas pada sore hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya, yakni arusul lintas dari arah Taman Mini ataupun Kampung Rambutan yang akan mengarah ke Celitan, walaupun yang akan mengarah ke Pasar Rebo saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Antrian kendaraan menjelang trafik light kurang lebih 100 meter kebelakang, selepasnya kendaraan melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimpau kepada Anda para pendara agar selalu mentaati peraturan rambu-rambu lintas dengan berhenti di belakang garis stop pada antrian trafik light. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pasar Rebo yang akan mengarah ke Celitan ataupun ke arah Taman Mini saat ini dalam situasi kondusif lancar. Kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu berkisar 30 hingga 45 km per jam. Dibau kepada para pendara agar selalu menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat seperti penyeberang di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari arah Celitan yang akan mengarah ke Pasar Rebo ataupun berbelok kiri ke arah Taman Mini saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Kendaraan di kawasan ini digomerasi oleh kendaraan kembali rega 2, rega 4 dan juga akuntan umum. Dibau kepada para pendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda mengingat adanya akuntan umum yang seringkali menurunkan pendupang di bahwa jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Dapak Mirsa kami menghimpau juga akhir-akhir ini di kawasan Ibu Kota Jakarta ini seringkali di kuyur hujan kami menghimpau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu membawa atau memakai jarak hujan tetapi tidak berbentuk ponco serta tidak meneguh di bawah jalan ataupun di bawah adu keras karena dapat mengganggu pengguna jalan yang lain dan juga dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Dapak Mirsa bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 ataupun melalui SMS center di 91119. Demikian Brigadir Medina melaporkan langsung dari kawasan Simpang Hek Ramadjati, Jakarta Timur silahkan kembali ke studio. Baik terima kasih Brigadir Medina atas laporan langsung dari kawasan Simpang Hek Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.